Intro Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Permohonan nomor 68 tahun 2021 Yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Nomor urut 2 Iskandar Syah dan Anwar Abu Bakar Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman Dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis 18 Maret 2021 Di ruang sidang pleno MK Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara Yang disebabkan karena adanya manipulasi penggunaan surat suara Berupa dugaan pemanfaatan surat suara disabilitas Dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur Sistematis dan masif yang terjadi di 27 TPS Yang tersebar di 5 kecamatan Setelah MK mencermati lampiran keterangan bawah selu Berupa laporan pengawasan rekapitulasi Di tingkat kecamatan di 5 kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Buru, dan Durai Tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan Atau kejadian khusus yang berkaitan dengan data pemilih disabilitas Sebagaimana didalilkan pemohon Selain itu tidak ada bukti yang cukup Bahwa termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Karimun Telah memanipulasi data Dan atau menyalahgunakan data pemilih disabilitas Untuk kepentingan pihak tertentu Pada sidang pendahuluan Pemohon keberatan dengan selisih suara 86 suara Dengan pihak terkait pasangan Aunur Rafiq dan Anwar Hashim Karena ditemukan berbagai pelanggaran Di antaranya manipulasi jumlah pemilih disabilitas Penyalanggunaan dana hibah Serta adanya kelebihan surat suara siluman di TPS Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News Laporkan Terima kasih telah menonton!